Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua Yang mau tes teman-teman supaya dimudahkan ya Yang sudah tes semoga bisa masuk perankingan dan bisa masuk ke tahap SKB Untuk video kali ini akan saya bahas tentang TWK Bahasa Indonesia Yakni mengenai paragraf deduktif dan induktif yang keluar pada tes tahun ini ya teman-teman Jadi ada dua deduktif dan induktif untuk paragraf interaktif dan campuran saya kira tidak keluar Seperti informasi dari teman-teman ya informasi dari intel-intel ya intel-intel di telegram Sebelum itu kita bahas apa sih yang dimaksud dengan paragraf deduktif teman-teman Jadi paragraf ini gagasan utamanya itu atau ide pokoknya letaknya di awal Jadi ada sebuah kalimat utama yang kemudian dikembangkan dari pernyataan umum itu Kedalam penjabaran-penjabaran lebih khusus Sebaliknya kalau induktif dibalik teman-teman Gagasan utamanya di akhir kemudian Sebuah paragraf diawali dari pernyataan khusus Penjabaran-penjabaran kemudian berakhir pada sebuah kesimpulan di akhir Sebuah gagasan utama di akhir Nah teman-teman biar tidak keboholakbali ya Biar tidak kejungkal-jungkal kayak tritmata diwa Nah itu saya berikan cara menghafalnya ya Ada deduktif versus induktif Ingat ya ada abjad awalnya D dan I D itu lebih dulu daripada I Maka deduktif itu kalimat utamanya di awal ya teman-teman Kalau induktif itu lebih akhir Maka letaknya dari gagasan utama adalah di akhir Jadi teman-teman cara menghafalnya Jadi biar tidak kebola balik nanti saat tes Nah teman-teman sebelum saya membahas soalnya Soalnya soal yang saya pakai disini semuanya berasal dari Treyout super prediksi terbaru dari Bimble siap jadi ASN Kemarin sudah meluncurkan untuk volume 1 dan alhamdulillah sukses Kemudian lanjut pada volume 2 ya Jadi memang soal-soal ini mirip sekali dengan tes tahun ini Sesuai dengan kisi-kisi terbaru Dan tarifnya pun murah banget teman-teman Yang terbaru ini ya volume 2 hanya Rp20.000 Bahkan kalau teman-teman nanti beli grosiran ya 5 teman itu harganya cuma Rp10.000 Jangan lupa nanti kalau beli paket yang lainnya ya Paket yang lebih lengkap Masukkan promo berASN Nanti akan mendapatkan hadiah atau potongan harga sampai Rp50.000 Jadi teman-teman ya itu ya Nanti bisa langsung menuju ke paket super prediksi terbaru Bisa volume 1 atau volume 2 Atau bahkan beli dua-duanya ya Baik teman-teman kita praktik nomor 1 Teman-teman ya nanti bisa teman-teman pakai untuk latihan soal Bisa direkap benar berapa gitu Nomor 1 Apa yang harus teman-teman lakukan ketika menurut jakan soal Mencari kalimat deduktif dan induktif Baca dulu kalimat pertama teman-teman ya Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi Nah sampai sini teman-teman harus pakai sebuah triknya Bahwasannya Periksa kalimat kedua teman-teman ya Jika terdapat unsur penghubung Maka ide pokok berada di kalimat pertama itu sendiri Artinya itu adalah parafira deduktif Sekarang kita coba analisis unsur penghubungnya untuk kalimat kedua teman-teman Kemajemukan ini ditandai dengan banyaknya suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, serta berbagai kemajemukan lainnya Baik berarti ada sebuah unsur penghubung di sini teman-teman Kemajemukan ini Nah artinya unsur kemajemukan ini menjelaskan secara lebih rinci dari kalimat utama Yang mengumumkan bahwa Indonesia punya tingkat kemajemukan yang tinggi Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua itu mempunyai sebuah sinergitas Sebuah kaitan Yaitu kalimat kedua adalah penjelasan lebih rinci daripada kalimat pertama yang lebih umum Sekarang kita cek untuk kalimat ketiga Sebagai negara multikultur Indonesia merupakan masyarakat paling pluralistik Baik ini juga menjelaskan lebih rinci lagi tentang kemajemukan Kemudian clear untuk paragraf keempat Memiliki sedikitnya 290 kelompok suku dan bahasa lokal Jadi ini juga menjelaskan lebih rinci kemajemukan Next negara besar ini terdiri lebih dari 17.000 pulau 34 provinsi 500 lebih kabupaten dan kota 7.000 lebih kecamatan Dan 70.000 lebih desa Ini juga merinci dari sebuah kemajemukan berupa wilayah Kemudian penduduk juga diterangkan di sini Terbesar nomor 4 Kemudian Indonesia juga memiliki sekurang-kurangnya 6 agama besar Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Komuju Artinya ini juga menjelaskan perincian dari sebuah kemajemukan di Indonesia Maka untuk kalimat kedua sampai akhir itu adalah kalimat penjelas Kalimat perinci, kalimat khusus dari kalimat umum kemajemukan Indonesia Maka jelas ini adalah deduktif Karena untuk ide pokoknya terletak di awal dari paragraf Baik teman-teman ya, ini adalah soal nomor 1 Silahkan dicermati dengan baik Cara menganalisis sebuah jenis paragraf Sekarang untuk nomor 2 sebagai pembanding Teman-teman ya Teman-teman harus cek kalimat pertama apa Pemerintah melalui jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Telah menyiapkan skema vaksinasi secara gratis Demi terciptanya kekebalan kelompok Baik ya, ini ada sebuah peristiwa Atau sebuah pengumuman bahwa adanya vaksinasi gratis Kemudian kita cek kalimat kedua teman-teman Jika kondisi tersebut terwujud Tentunya masyarakat dapat lebih terlindungi dari virus Nah, artinya kalimat kedua ini sebenarnya juga menerangkan kalimat yang pertama Tapi apakah untuk kalimat kedua ini merinci atau lebih menghususkan untuk kalimat pertama? Tidak, karena kalimat kedua ini tidak menjelaskan bagaimana skema vaksinasi gratis Seperti apa gitu ya Karena kalimat pertama ngomongnya adalah telah menyiapkan skema vaksinasi Nah, tapi untuk kalimat kedua itu Arahnya kepada lebih menerangkan atau lebih memperjelas Bagaimana kekebalan kelompok itu dapat terwujud atau dampaknya Ini loh, jika kondisi tersebut terwujud Berarti kondisi apa? Kondisi kekebalan kelompok Berarti tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana skema vaksinasi Nah, kemudian karena kalimat pertama dan kedua tidak punya hubungan yang umum ke khusus Maka teman-teman harus cek untuk kalimat terakhir Hal ini menjadi alasan bahwa vaksinasi COVID-19 nasional menjadi syarat penting Untuk menjaga ketahanan masyarakat sekaligus memulihkan perekonomian nasional Baik, berarti ini ada sebuah kalimat kesimpulan teman-teman ya Hal ini menjadi alasan Berarti kalau disini menjelaskan alasannya Berarti ini adalah akibat untuk kalimat terakhir Akibat ini disebabkan oleh apa? Ya ini teman-teman Masyarakat yang telah divaksin dapat melakukan kegiatan berdagang, mengajar, dan aktivitas lain seperti sediakala Aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dapat menggerakkan kembali roda perekonomian Dari tingkat mikro hingga skala makro Ini adalah sebab-sebab yang kemudian disimpulkan oleh kalimat akhir menjadi akibat Akibatnya apa teman-teman? Kalau masyarakat mau divaksin, masyarakat mau mengajar seperti sediakala, mau berdagang seperti sediakala Kemudian akibatnya apa? Kalau roda perekonomian mulai bergerak kembali akibatnya Memulihkan perekonomian nasional Akibatnya ketahanan masyarakat terjaga Jadi itu teman-teman ya Jadi vaksinasi covid itu syarat penting untuk menjaga ketahanan masyarakat sekaligus memulihkan perekonomian nasional Ini menjadi ide pokok dari paragraf ini yang terletak pada akhir kalimat Kalau mau kita balik ke depan teman-teman ya Untuk kalimat utamanya ini Bisa ya, contoh ya Vaksinasi covid-19 menjadi syarat penting untuk menjaga ketahanan masyarakat sekaligus memulihkan perekonomian nasional Oleh karena itu, pemerintah melalui jurubicara ini menyiapkan skema vaksinasi gratis Supaya terbentuk kekebalan kelompok Jika kekebalan kelompok itu terwujud, maka masyarakat dapat terlindungi dari virus Sehingga dapat beraktivitas lebih banyak secara bebas Kemudian berdapat pada ekonomi Nah itulah ya Jadi kalimat kedua sampai terakhir Jika kalimat pokoknya ini kita balik Akan menjelaskan lebih rinci untuk kalimat pertama Jadi itu teman-teman ya Bagaimana cara menganalisis secara lebih rinci untuk kalimat pokoknya Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa jenis paragraf pada wacana ini adalah paragraf induktif Karena untuk kalimat pokoknya terletak di akhir Jadi teman-teman saya berikan untuk tip-nya juga ya Untuk jenis paragraf induktif itu Teman-teman bisa membuat sebuah analisis bahwasannya di akhir kalimat itu Nanti fungsinya apa? Apakah sebagai generalisasi? Atau apakah sebagai analogi? Atau apakah sebagai klasifikasi? Perbandingan atau sebab-akibat? Nah untuk paragraf ini Kalimat akhirnya ini menjadi sebuah sebab atau akibatnya Jadi akibat dari vaksinasi gratis itu Nanti akan menyebabkan terjaganya ketahanan masyarakat dan pemulihan perekonomian nasional Jadi ini adalah akibat dari sebab-sebab yang telah dirinci di awal Kemudian disimpulkan pada kalimat akhir Bisa juga dilihat dari perspektif jenis paragraf induktifnya Untuk menentukan atau bahkan memvalidasi bahwa ini memang sebuah paragraf induktif Sekarang teman-teman nomor 3 Nah untuk soal ini teman-teman ada cek juga ya Untuk kalimat pertamanya apa? Belanja online atau e-commerce adalah sebuah persis transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara Yaitu berupa situs jual-beli online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjual belikan Baik ini saya akan memberikan pengumuman definisi ya Karena ada adalah Definisi dari apa teman-teman? Dari belanja online Nah berarti untuk kalimat pertama itu ngomongnya definisi Kemudian kita cek kalimat kedua Kini belanja online telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang Baik berarti kalimat kedua ini lebih merinci lagi apa itu definisi dari belanja online ya Karena disini dia ngomong bahwa belanja online itu telah menjadi kebiasaan Kemudian ada kemudahan disitu dalam belanja online Kemudian ada anggapan bahwa belanja online salah satu sarana untuk mencari barang Yang diperlukan seperti kebetulan sehari-hari hobi dan sebagainya Berarti itu merinci dari pengumuman awal Pengumuman awal bahwa ada sebuah definisi dari belanja online Kemudian kita cek kalimat selanjutnya Belanja online juga dapat diartikan Baik berarti ini juga lebih menekankan lagi Lebih merinci lagi keadaan-kata juga Berarti setelah didefinisikan di awal Diartikan lagi disini Maka ini lebih memperluas Ada cabang-cabangnya Berarti ini sifatnya dari umum ke khusus Disebarkan disitu untuk kalimat-kalimat penjelasnya Dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan Kemudian proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang Yang diinginkan oleh vendor atau produsen Serta reseller dengan menggunakan internet Selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara mentransfer via bank E-bank atau COD Cash on delivery Jadi ini juga lebih merinci bagaimana Sebuah proses transaksi pembayaran itu dilakukan Dengan bank, dengan sistem yang lain Jadi itu adalah rincian dari sebuah pengumuman Bahwa belanja online atau e-commerce Itu merupakan transaksi melalui jaring-jaring online Yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekarang Jadi dengan kalimat utama di awal Bahwasannya ada pengumuman di sini teman ya Pengumuman sebuah pernyataan umum Kemudian dirinci menjadi rinci-rinciannya Jelas ini adalah paragraf deduktif Karena untuk kalimat utamanya terletak di awal Sekarang teman-teman untuk nomor 4 ya Teman-teman harus cek untuk kalimat pertamanya Terdapat beberapa manfaat musik yang telah terdukti melalui penelitian Terkait hubungan musik dengan kesehatan yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah internasional Nah kemudian teman-teman harus cek untuk yang kalimat keduanya Studi yang dimuat dalam jurnal Frontiers in Psychology Menemukan bahwa ketika pasien fibromyalgia mendengarkan musik yang mereka sukai selama 10 menit Detak jantung mereka menjadi lebih lambat 122 minit per menit Dan rasa sakit mereka berkurang Baik Ini klaim kedua Itu berkaitan dengan kalimat pertama Tapi tidak merinci Ingat teman-teman Tidak merinci Ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat musik Dibuktikan melalui penelitian Klaim kedua Menjelaskan penelitian apa Ingat tidak merinci Tapi lebih menjelaskan Bagaimana hubungan adanya penelitian Dan bukti penelitiannya Begitu Kemudian Untuk klaim selanjutnya Ternyata juga diteriti lagi oleh jurnal Egonomics Nah baik Berarti ini juga hasil penelitian lagi Kemudian Yang ketiga juga muncul di sini Manfaat musik lain Menurut sebuah studi pada Nature Neuroscience Pada tahun dari 11 Juga ini sebuah penelitian Artinya ada penelitian, penelitian, penelitian Nah kita cek klaim akhir Sejumlah penelitian di atas Membuktikan bahwa musik Dapat membantu mengatasi masalah kesehatan Ini adalah menyimpulkan Dari kalimat-kalimat sebelumnya Begitu teman Maka kalau kita cek dari jenis Parga induktifnya ini Adalah sebuah generalisasi Artinya penelitian-penelitian yang sudah diungkapkan Sudah diuraikan di kalimat sebelumnya Untuk kita simpulkan bahwa musik dapat membantu Mengatasi masalah kesehatan Jadi teman-teman Kalimat terakhir adalah kalimat utama Maka ini masuk ke dalam Paragraf induktif Kalau mau kita balik ke depan Penelitian membuktikan bahwa musik dapat membantu Mengatasi masalah kesehatan Hal ini dibuktikan dari sejumlah penelitian Terkait hubungan musik dengan kesehatan Ada frontiers in psychology, ergonomics, dan nature neuroscience Nah itu Kalau kita balik ke depan Maka benar Ini adalah kalimat utama Kemudian dijabarkan ke dalam sebuah hasil penelitian Dari beberapa jurnal Untuk paragraf ini Merupakan paragraf induktif Karena untuk Ini pokoknya terletak di akhir Dengan jenisnya adalah generalisasi Bahkan teman-teman sudah punya bayangan Bagaimana membedakan paragraf induktif dan paragraf diaduktif Sekarang untuk saat terakhir teman-teman Untuk latihan juga nanti Percek untuk kali pertama Permasalahan limbah sudah menjadi permasalahan nasional Yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan Baik Kita cek kali kedua Apakah ada unsur penghubung di sana? Baik Ada Selain itu Nah maka selain itu ini Merupakan sebuah unsur penghubung Yang nantinya Menjabarkan lebih rinci lagi Lebih khusus lagi Apa sih masalahnya? Masalah limbah itu Nah ternyata karena rendahnya kesadaran masyarakat Dan kalangan industri dalam pengolahan limbah Maka terjadi pencemaran lingkungan Kemudian Dijabarkan lagi ke dalam sebuah data Datanya di kota Kediri Contohnya ya Volume sampah Dari 125 ton Hingga 360 kubik per hari Kemudian Dijabarkan lebih khusus lagi Bahwa sampah itu ada sampah non-organik Kemudian Sampah organik itu Dari sampah rumah tangga Seperti sampah sayuran Sisa makanan Dan penghubungkus Kemudian Ada lagi Dijabarkan lebih khusus lagi Sampah non-organik Ini adalah sampah-sampah sintetik Maupun hasil proses teknologi Pemulaan bahan tambang Sampah non-organik Tidak dapat diurekan oleh alam Atau bersifat bio Un-bio degradable Hanya dapat diurekan dengan waktu yang lama Misalnya kaca Botol kaca Botol plastik Kaleng dan logam Nantinya ini juga merinci dari sifat-sifat limbah tadi Maka clear bahwa ini Untuk kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama Adanya permasalahan limbah Yang menjadi permasalahan nasional Kemudian diurekan menjadi sumbernya apa Datanya apa saja Kemudian jenis-jenis sampah limbahnya Organik dan non-organik Kemudian Untuk dampaknya sampah ini Dapat diurekan oleh mikroorganisme Atau tidak Maka clear ini adalah Punya kalimat utama di awal Termasuk paragraf deduktif Baik teman-teman ya Itu adalah lima soal Berkaitan dengan Perbedaan paragraf induktif dan deduktif Semoga teman-teman disini punya gambaran Lebih jelas lagi Bagaimana cara menganalisi Sebuah paragraf deduktif dan induktif Bagaimana nanti aplikasinya Jika ketemu dengan cerita lain Dengan wacana yang lain Teman-teman yang terakhir saya punya quote Bahwasannya dengan bahasa kita Bisa menguasai ilmu Dan tanpanya kita akan berada dalam kegelapan Atau keguduan Saya kutip dari Diannavi dalam tulisannya Nah maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya Tidak boleh alergi dengan bahasa asing Karena kita harus menguasai bahasa asing Kita bisa dapat basiswa disitu Kita bisa ke luar negeri disitu Juga kita harus mengutamakan bahasa Indonesia Karena itu adalah simbol nasionalisme kita Sudah hasilnya nasionalisme Karena identitas Tidak lagi cinta tanah air Kemudian juga Kita harus menestarikan bahasa daerah Sebagai wujud cinta tanah air kita Semoga bermanfaat untuk video kali ini Kita ketemu lagi pada video selanjutnya Tetap semangat teman-teman yang mau tes Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Semuanya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!